Pemirsa pemberontak Huthi Yaman menahan belasan wanita tanpa pengadilan dan seringkali menyiksa para tahanan dan memeras keluarga mereka. Hal tersebut dilaporkan para aktivis dan seorang pengacara dari hak asasi manusia kepada kantor berita Associated Press. Seorang pengacara hak asasi manusia di Yaman mengatakan pada Kamis 17 Januari bahwa para wanita itu ditangkap dari rumah makan dan taman-taman dalam beberapa bulan terakhir. Tuduhan itu pertama kali diajukan pada akhir pekan oleh organisasi Yaman untuk memerangi perdagangan manusia yang berbasis di ibukota Son Ayaman. Pendiri kelompok tersebut Nabil Fadil mengatakan ia telah menerima informasi dari keluarga, mantan tahanan wanita, dan sumber-sumber lain yang selama beberapa bulan terakhir bahwa pemberontak Huthi telah mengumpulkan perempuan atas tuduhan prostitusi dan bergabung dalam koalisi yang dipimpin Saudi yang merupakan musuh utama pemberontak Huthi. Terima kasih telah menonton!